Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Belum ditetapkannya dan dilantiknya Wali Kota terpilih Pasca pelaksanaan pemungkutan suara ulang Berdampak pada jalannya roda pemerintahan Sampai saat ini Masih belum ada penetapan siapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Definitif Hal ini dikarenakan Pilkada masih bersengketa Dan masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi Pasca pelaksanaan pemungkutan suara ulang Atau PSU beberapa waktu lalu Menurut Wakil Ketua DPRD Banjermasin Mat Nur Ali Saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu Mengatakan Belum adanya Wali Kota Definitif Sangat berdampak terhadap roda pemerintahan Mengingat program pemerintah bersama DPRD Banjermasin Harus ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan Yang mana pada bulan Mei sampai Juni-Juli Harus dilakukan penggodokan RKPD Yang tidak lain merupakan embryo dari APBD Dan berpotensi terhambat Sekarang di bulan April, Mei, Juni-Juli Itu kita akan proses penggodokan RKPD RKPD itu adalah embryonya untuk menjadi APBD Nah ini akan terhambat Kemudian di bulan Juni-Juli Itu akan diajukan ke APBIS Nah sementara pemerintah kota Kita belum ada Wali Kota Definitif Yang harus dia mereka Yang kewajiban yang setelah dilantik Wali Kota itu Kewajiban pelanjang menyelesaikan RPJMD Ya kan Nah RPJMD inilah Rohnya pembangunan PC-MISI-nya Wali Kota Selama dia menjambat menjadi Wali Kota Nah artinya akan terjadi APBD tahun 2022-2023 Dan seterusnya itu Tidak menggambarkan PC-MISI Wali Kota Mat Nur berharap dalam waktu dekat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Definitif Segera ditetapkan dan dilantik Agar roda pemerintahan bisa berjalan normal Risna Banjarat TV